Sementara itu pemirsa tak menyangkal kinerjanya terus disorot Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan kepada Badan Anggaran DPR RI terkait rendahnya serapan anggaran Kementerian Kesehatan dalam penanganan pandemi Seperti diketahui, penyerapan anggaran kesehatan baru mencapai 5,12% dari total alokasi Rp87,55 triliun Menurut Terawan, penyerapan anggaran Kemenkes tetap dilakukan dengan hati-hati untuk memperkecil risiko moral hazard Selain itu, menurut Terawan, bahwa penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan yang rendah juga mengindikasikan jumlah pasien dan korban meninggal akibat COVID-19 tidak begitu besar sehingga penyerapan dilakukan sesuai dengan beban lonjakan pasien di suatu daerah Sementara itu, terkait insentif untuk tenaga kesehatan yang telah menangani pandemi pihaknya memastikan akan segera mencairkan anggaran tersebut Apalagi, jalur anggaran dan insentif tenaga kesehatan telah terbagi dua yaitu di pusat dan juga di daerah Ini akan berusaha dan berjuang supaya penyerapannya ini tetap bisa terserap dengan baik namun kami tidak ingin lepas dari masalah akontabilitas dan juga masalah efektivitas anggaran yang terserap Ini dari apa yang kami dengar semua, kami akan berjuang supaya penyerapannya bisa memenuhi harapan dari